Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banwa kembali ke hadapan Anda. Wali kota Ibnu Sina mengapresiasi PT Pelindo 3 dan LMI yang telah meluncurkan satu unit motor pintar. Motor pintar dalam bentuk perpustakaan berjalan sebagai sarana alternatif menumbuhkan minat baca masyarakat hingga ke wilayah kecewatan dan kelurahan. Pelindo 3 dan Pemerintah Kota Banjarmasin meluncurkan motor pintar dalam bentuk perpustakaan keliling di halaman Balai Kota Banjarmasin Jumat 27 September 2019. Motor pintar ini merupakan perpustakaan keliling yang dapat bergerak ke wilayah kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan literasi dan mengisi ruang kosong. Perpustakaan berjalan yang bisa mobile ke kecamatan-kecamatan, kelurahan, satu unit ini bisa seribu buku dan itu mudah-mudahan mengisi ruang kosong lah saat anak-anak kita sudah terbiasa dengan gadget dan sebagainya, mungkin meningkatkan literasi di Kota Banjarmasin, ya mau-mau tidak apa-apa, harus secara fisik. Bukunya memang harus dipegang di baca dan di baca. Ibnu berharap motor pintar ini bisa diperbanyak agar bisa menjangkau terutama bagi anak-anak di pelosok Kota Banjarmasin.